halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channelnya bunda ani ya teman teman di video kali ini bunda ani mau berbagi resep cara memasak sayur asem, kacang panjang dan kangkung ya teman teman, ini itu enak banget, cara masaknya gampang, bahannya pun juga mudah didapatkan, yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya, simak video bunda sampai selesai ya teman teman, jangan lupa untuk di like, komen share dan subscribe, semoga resep dari bunda bermanfaat, sekarang mari kita simak cara memasaknya, ini bunda sudah siapin kacang panjang dan kangkung ya teman teman, ini ada 7 batang kacang panjang dan setengah ikat kangkung sekarang bunda mau potong-potong ya teman teman ini untuk memotongnya itu sesuaikan dengan selera ya ini kacangnya saya masih seker banget ya teman 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 ya ya hai 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 sekarang Bunda mau lanjut untuk angkongnya ya temen-temen Hai ini Bunda pakenya sedikit saja temen-temen karena ini sudah sore hai 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 selamat menikmati 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 kita masukkan kangkungnya ini apinya besar ya teman teman biar kangkungnya tetap hijau bunda tambah setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir bunda lanjut untuk masukkan pahul day dan tomat bunda ucapkan terima kasih buat teman teman yang sudah mendukung channel bunda selama ini buat yang baru gabung tolong di subscribe ya teman teman biar bunda tambah semangat bikin video selanjutnya bunda masukkan setengah sendok teh penyedap bunda pakai masako penyedapnya ini bebas menurut selera bunda bunda masing-masing ya jangan lupa untuk kita serasa ya teman teman Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dijamin mantap teman teman pas tidak perlu nambah garam juga tidak perlu nambah gula lagi sekarang bunda matikan kompornya selanjutnya bunda taruh di piring saji ya teman teman Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ya teman teman dan ini hasilnya Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ya teman teman dan ini hasilnya bunda ucapin terima kasih buat teman teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel bunda semoga resep dari bunda bermanfaat ya teman teman bunda akhiri cukup sampai disini bunda mohon maaf apabila ada salah kata sampai ketemu di video selanjutnya ya teman teman akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.